Lorong persidangan dalam Gedung Pengadilan Negeri Medan Sempat dihebohkan karena seorang wanita lansia yang menangis histeris Lansia itu diketahui bernama Rahmi Elita atau akrab disopan Nek Rahmi Seorang korban pengroyokan Nek Rahmi histeris saat mendengar hakim memfonis tiga pengroyoknya Bidana enam bulan pejara dengan masa percobaan tiga bulan Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Medan Kami sudah terhubung dengan rekan Edward Di sana silakan dengan informasi Anda Selamat sore Tribuners Saya Edward melaporkan dari Medan Adanya seorang nenek yang menangis histeris di lorong persidangan Gedung Pengadilan Negeri Medan Nenek tersebut namanya adalah Rahmi Elita alias Nek Rahmi Belakangan diketahui kalau ketiga terdakwa yang mengeroyok dirinya Baru saja difonis madelis hakim Saya yang diketahui oleh Namar Bun dengan pidana enam bulan penjara Dengan masa percobaan tiga bulan Ibu hakim janji Beliau mengatakan ibu hakim janji sama aku Gak mungkin terdakwanya gak dipenjara Gak mungkin gak ditahan katanya Aku sudah bermohon sama dia Aku korban Korban pengroyokan Aku dikroyok orang itu sampai gigi kucopot Di jaksa pun mereka juga tidak ditahan Urai Rahmi sembari terisak Selain itu perempuan Indonesia tersebut juga meneriakan Kalau ia orang susah Tidak punya uang untuk memakai jaksa pengacara Sambil berteriak-berteriak Rahmi juga menyebutkan kalau ia tidak bisa memberi uang sama polisi jaksa Sama polisi jaksa maupun hakim Tidak hanya itu Dirinya juga mengatakan tidak mempersoalkan Tentang berapa lama polis hakim terhadap terdakwa Namun yang dia inginkan para terdakwa itu ditahan Ketika ditanya siapa jaksa dan hakimnya Rahmi menyebut sebuah nama Rokis Raid Dan hakimnya perempuan Namun dia tidak mengetahui namanya Tidak lama Karena melihat situasi yang tidak kondusif Para keamanan dari pengadilan negeri Medan Memujuk Wanita lanjut usia tersebut untuk keluar Dari gedung pengadilan negeri Medan Belum diketahui apa sebenarnya motif dari Hakim memberikan ponis percobaan kepada para terdakwa Karena kan Ketika terdakwa tersebut melakukan penganian Untuk pengadilan kepada wanita lanjut usia tersebut Mungkin kita bisa sampaikan kan dia Baik terima kasih rekan Edward Untuk laporan Anda di Medan Selamat bertugas kembali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.